Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama boleh kenalan dulu gak bu, nama ibu siapa? Boleh dong, nama ibu Bu Ita Arianti, guru BK kelas 7 Ibu mengajar di kelas berapa? Di kelas 7, cuman sekarang ibu gak masuk kelas Karena kebetulan jadulannya sudah penuh Jadi ibu tidak masuk kelas untuk bimbingan dan counseling Tapi ibu tetap memberikan layanan kepada siswa-siswi ibu Di ruang BK ini ada berapa guru Bu? Di ruang BK ini ada 3 guru Yang pertama Bu Ita, guru BK kelas 7 Kemudian Bu Lusi, guru BK kelas 8 Dan ada Bu Putri, guru BK kelas 9 Apa singkatan dari BK Bu? Singkatannya? Iya BK itu singkatannya bimbingan dan counseling Tau gak bimbingan itu apa? Bimbingan, enggak bu Bimbingan itu adalah suatu kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada siswa Jadi yang datang ke ruang BK Bimbingannya itu gak cuma anak-anak yang bermasalah Tapi bimbingan itu untuk semuanya Membimbing Kalau counseling itu adalah upaya untuk membantu siswa-siswi dalam menghadapi masalah Counseling Jadi guru BK itu tugasnya adalah membantu siswa-siswinya Dalam menghadapi masalah Tapi kalau misalnya anak yang gak bermasalah boleh gak ke ruang BK? Boleh Gitu ya Karena BK juga memberikan fasilitas untuk counseling Curhat Konsultasi juga Gitu ya Kalau di ruang BK fasilitasnya ini ada tempat duduk ya Ruangan kecil ini untuk counseling kelompok Atau bimbingan kelompok Koordinasi dengan orang tua Koordinasi dengan guru mapel Ya Dan pihak-pihak lain Ini biasanya di tempat ini Kemudian ada meja kerja Kemudian ada ruang counseling individu Ruang counseling individu kita buatnya di belakang Supaya tidak terlihat orang gitu ya Jadi anak yang lagi counseling itu supaya tidak terlihat orang Dan bisa lebih nyaman gitu ya Berceritanya Jadi kita ada di belakang situ Kemudian ada cermin untuk refleksi diri Kemudian ada beberapa lemari di sana itu Terima kasih